Intro Sebut saja si pemberani Dan mereka bukanlah burung yang asing bagi kita Dengan ukuran tubuhnya yang tidak terlalu kecil Mereka terkenal akan perilaku agresif Dan keberaniannya mengusir burung-burung pemangsa Yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuhnya Meskipun terkenal agresif Namun mereka hampir tak pernah luput menjadi sasaran parasit Burung Kedasih atau Cuko Terlihat biasa saja Namun sebenarnya luar biasa Burung ini bernama Black Drongo alias Sri Gunting Hitam Dengan ciri khas ekornya yang menyerupai gunting Sekilas mirip dengan burung gagak Tetapi bukanlah gagak Burung ini sudah terbiasa disebut sebagai gagak raja Karena sering mengintimidasi burung gagak sejati Bahkan keberaniannya melawan burung-burung pemangsa yang berukuran besar Sri Gunting Hitam atau Black Drongo Merupakan spesies burung pengicau Memiliki nama ilmiah Dichlorus Macro Circus Dalam warga Dichlorus Dichloridae Mereka adalah penghuni benua Asia yang mencakup sekitar 20 negara termasuk Indonesia Panjang tubuhnya sekitar 28 cm Dengan kebiasaan bertengger di kabel listrik Bahkan pada hewan yang sedang merumput Spesies satu ini memiliki kicauan yang bervariasi Khas bahkan tiruan Mereka adalah pengicau yang luar biasa Burung-burung ini sangat menjaga ketat wilayahnya Mereka tidak mengenal takut saat menghadapi burung-burung pemangsa Seperti falcon, hawk, bahkan elang Jika kalian sedang membajak sawah Biasanya burung-burung ini terbang di sekitaran Kesana dan kemari untuk menangkap serangga bahkan larva Biasanya mereka saling berebut dengan burung seriti Saat memburu mangsanya Mereka mampu menukik, bermanuver Bahkan dengan gerakan meluncur lalu menangkap Cara tersebut bukan hal mudah bagi mereka Sebab burung-burung ini harus mempelajari teknik berburu tersebut Selama beberapa waktu Biasanya para burung muda mempelajarinya dengan cara Membawa daun kecil ke udara Lalu menjatuhkannya Kemudian menukik dan meluncur untuk menangkapnya Dengan kakinya yang pendek Burung ini dijuluki sebagai predator serangga udara Saat musim kawin Burung serigunting menghasilkan telur sebanyak 3 hingga 5 butir dengan warna putih Saat menetas Para induk burung biasanya memiliki pembantu untuk memberi makan anak-anaknya Burung yang membantu tersebut berasal dari keluarga mereka sebelumnya Tampaknya spesies satu ini termasuk burung yang peduli dengan keluarganya Sebagai rekam jejak Burung serigunting hitam pernah diperkenalkan ke beberapa pulau di Pasifik Dimana ia berkembang biak dan menjadi sangat banyak Sehingga mengancam Serta menyebabkan kepunahan spesies burung asli endemik di pulau-pulau tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.